Ini adalah tanaman kompri. Tanaman kompri ini merupakan jenis tanaman biasa disebut dengan dinamik akkumulator. Yang mana tanaman ini dapat menyerap unsur hara dari bawah tanah yang dalam dan menaikannya ke atas permukaan. Selain itu, tanaman ini juga biasanya kami gunakan untuk chop and drop gitu ya. Nama kompri sendiri berasal dari bahasa latin. Yang artinya grow together atau tumbuh bersama gitu ya. Sehingga tanaman kompri ini memang biasanya ditubuhkan bersama tanaman-tanaman buah atau pohon-pohon yang apa ya, pohon-pohon buah misalnya ya. Jadi dia membantu untuk menarik hara gitu ya dari dalam tanah, menggalinya tanah akarnya yang dalam. Sehingga menyediakan hara dan bersimpiasis dengan mikroba di sekitarnya untuk menyediakan kebutuhan bagi tanaman di sekitarnya. Nah, ini salah satu contohnya kami menanam kompri di sekitarnya dengan tanaman jeruk ya, pohon jeruk. Nah, cara untuk menggunakannya sebagai musa ini tinggal dipotong dan letakkan di atas. Ya, tanaman ini sangat cepat tumbuh lagi ya dan juga nanti akan memperbanyak diri dengan alakan. Nah, ini setelah di chop and drop atau setelah di chop lalu di drop ya di simpen. Ini akan jadi, nantinya akan terurai gitu ya dan karak yang ada di dalam daun ini akan masuk gitu ya ke dalam tanah. Nah, selain itu juga kita bisa memanfaatkan tanaman kompri ini untuk dijadikan pupuk kair. Caranya hanya dengan, apa namanya, caranya kita memotong daunnya dan kita bisa melarutkannya dalam air. Kita bisa melarutkannya dalam air, kita bisa melarutkannya dengan menyimpannya dan sedikit keberat. Nah, kita bisa gunakan keberat, misalnya batu gitu ya, agar daunnya tidak naik ke atas. Nah, ini cukup dibiarkan saja, nanti di, apa namanya, tinggal ditutup dan dibiarkan biasanya satu hari atau dua hari daunnya sudah hancur, lapuk dan airnya diserapkan ketanangan. Nah, nama kompri sendiri berasal dari bahasa latin yang artinya grow together atau tumbuh bersama gitu ya. Sehingga tanaman kompri ini memang biasanya ditubuhkan bersama tanaman-tanaman buah atau pohon-pohon yang, apa ya, pohon-pohon buah misalnya ya. Jadi, dia membantu untuk menarik hara gitu ya, dari dalam tanah, menggalinya karena akarnya yang dalam, sehingga menyediakan hara dan bersimbiosis dengan mikroba di sekitarnya untuk menyediakan kebutuhan bagi tanaman di sekitarnya. Selain itu juga ada fungsi dari tanaman konkri ini sendiri sebagai tanaman herbal juga, diantaranya bisa dimanfaatkan sebagai, apa namanya, blodkoagulan atau untuk pembekuan darah. Dan juga untuk, apa namanya, untuk penyembuhan patah tulang dan tentunya perlu dengan, apa namanya, perlu dengan pengolahan yang spesifik. Kami belum pernah mencobanya, tapi biasanya kami hanya menggunakannya sebagai sumber biomasa ya, untuk di kebun.